Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya sobat dimanapun anda berada kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah dunia atau bumi dan planet bumi yang kita tempat ini tentu menyimpan banyak misteri hingga saat ini foto-foto ataupun video-video yang kita temukan di berbagai sumber di internet yang tentunya sangat tak terbatas merupakan sebuah hasil dari manusia karena manusia itu selalu cenderung ingin mengetahui sesuatu yang tentunya masih menjadi misteri salah satunya yang dapat kita simpulkan bahwa misteri-misteri tersebut mungkin belum terjawab atau mungkin bisa saja hoax karena zaman sekarang itu gampang sekali untuk membuat sebuah rekayasa dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence nah dari sekian banyak misteri yang tentunya belum terpecahkan di dunia ini salah satunya adalah di benua Antartika karena banyak sekali spekulasi yang beredar bahwa ternyata Antartika itu merupakan sebuah misteri yang saat ini masih terus dicari oleh orang-orang di luar sana atau bahkan ilmuwan sekalipun banyak yang percaya bahwa dibalik Antartika ada sebuah benua atau ada sebuah daratan atau mungkin ada dunia baru yang belum terjamah atau bahkan belum terjelajahi oleh manusia modern hingga saat ini apakah itu benar atau mungkin hanya sekedar hoax ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas kita perdalam pembahasannya dan apakah Anda percaya kita bahas bersama dan putar dulu intronya selama beberapa tahun banyak sekali manusia yang sangat tertarik untuk mengeksplorasi benua Antartika ya Antartika merupakan sebuah daratan yang diklasifikasikan sebagai benua ya kalau kita mendengar kata benua berarti benua ini adalah daratan yang sangat luas dan tentunya masuk dalam jajaran bumi yang sangat luas ini tentunya karena kalau kita mendengar benua tentu kita akan bertanya-tanya apakah di Antartika itu terdapat manusia dan ada makhluk hidup di sana karena memang secara klasifikasi benua itu kan sangat luas yang kita tahu sendiri seperti benua Amerika benua Asia benua Eropa benua Australia bahkan benua Afrika nah Antartika ini kalau secara wilayah dia masuk ke wilayah kutub selatan dan cuaca di sana sangat ekstrim rata-rata di sana normalnya adalah minus 30 derajat Celcius bahkan saat musim panas sekalipun di Antartika ini hanya 0 derajat Celcius atau mungkin bisa minus 1 dan seterusnya jadi sangat ekstrim cuaca di sana dan memang Antartika ini menjadi pusat perhatian kenapa? karena selain Antartika ini adalah wilayah yang sangat terpencil di dunia sekaligus wilayah yang belum tereksplorasi karena Antartika ini tidak ada penduduk tetapnya tidak ada negara di Antartika karena ya kemudian di sana itu banyak sekali cuaca-cuaca yang sangat ekstrim yang tentunya manusia mungkin tidak bisa bertahan hanya sekelumit manusia yang tentunya ingin berkunjung ke sana yang mungkin hanya terbatas dan itu bersifat tentang eksplorasi ilmu pengetahuan mungkin bisa dari para ilmuwan para peneliti para penjelajah dan tidak boleh negara mengklaim ya tentang kepemilikan wilayah Antartika ini karena memang di sana adalah wilayah yang tentunya sangat dilindungi sangat jarang dikunjungi jarang dieksplorasi sehingga banyak sekali timbul spekulasi atau pertanyaan-pertanyaan seputar benua Antartika salah satunya adalah apakah yang ada di ujung benua Antartika itu karena Antartika ini kan dikelilingi oleh es yang sangat tebal mungkin bisa dikatakan salju abadi ketebalan es yang ada di Antartika itu menakjubkan sekali karena merupakan tempat terdingin di dunia ya bayangkan minus 30 derajat celsius ini adalah suhu rata-rata mungkin saat musim dingin bisa lebih ekstrim lagi mungkin ya nah ketebalan es di sana menurut National Science Foundation memiliki kedalaman sekitar 4776 meter kedalaman esnya sedangkan ketebalan esnya rata-rata 2160 meter ini kalau musim dingin mungkin bisa lebih dalam dan mungkin bisa lebih tebal lagi nah sekedar informasi saja bahwa di Antartika puluhan juta tahun yang lalu ternyata adalah hutan hujan tropis berarti di Antartika itu puluhan juta tahun yang lalu ya bukan seperti sekarang bukan es yang tebal itu tetapi di sana ada banyak penghuninya karena hutan hujan tropis itu mungkin kan daerah sangat subur ya seperti di Indonesia mirip-mirip atau mungkin mirip hutan Amazon itu puluhan juta tahun yang lalu sehingga ya besar kemungkinan banyak fosil-fosil banyak hewan-hewan yang masih ada yang masih tersembunyi di Antartika itu lantas banyak sekali spekulasi yang beredar di luar sana ada apa dibalik tembok Antartika itu ada apa dibalik ketebalan es Antartika itu nah ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan banyak sekali yang membahas tentang hal ini nah mari kita perdalam di sini jadi sebetulnya kata tembok Antartika tembok es Antartika itu enggak ada sebenarnya enggak ada kenapa ya karena di Antartika itu memang benua yang dikelilingi oleh es jadi kata-kata tembok mungkin kurang tepat untuk menyatakan bahwa di sana ada sebuah tembok yang memang benar-benar besar ya karena tadi informasinya adalah menurut Science Foundation ketebalan di sana esnya itu rata-rata 2160 sekian itu ketebalan esnya sedangkan kedalaman esnya itu sekitar 4000an meter jadi mungkin sekitar 4 kilo dan tebalnya 2 kilo jadi kata tembok itu mungkin kurang tepat untuk menggambarkan di Antartika ini nah sekarang pertanyaan besarnya adalah apa yang ada di balik es tersebut apa yang ada di bawahnya kalau di bawahnya ya mungkin laut ya karena di sana kan lautan berbatasan dengan samudera pasifik samudera atlantik dan samudera hindi ya mungkin laut nah pertanyaannya ada apa di balik es yang tebal setebal 2000 meter tersebut apa sebenarnya yang ada di sana nah ini yang menjadi pertanyaan besar hingga sekarang belum terjawab satu karena Antartika ini adalah benua yang sangat terisolir benua yang tidak boleh diklaim kepemilikannya tidak ada penduduk asli di sana yang kedua cuaca di Antartika sangat ekstrim kemudian yang ketiga daerah Antartika ini adalah daerah yang jarang dikunjungi oleh umat manusia bahkan umat manusia modern sekalipun nah jadi pertanyaannya apa banyak sekali yang beredar bahwa ada yang menyebutkan di sana itu ada sebuah daratan yang luas yang tidak pernah terjamah atau mungkin ada sebuah peradaban yang modern yang belum tampak di manusia ada yang mengatakan juga di daratan di balik Antartika di es yang tebal itu ada kehidupan yang lain yang lebih modern dan lain sebagainya bahkan ada foto-foto yang beredar di internet yang bersebaran seolah-olah di balik es yang tebal di Antartika itu ada sebuah peradaban yang maju yang bahkan peradabannya tertutup oleh es dan tidak pernah menampakkan diri karena jarang dikunjungi oleh manusia apakah ini benar atau tidak mari kita cek faktanya jadi Antartika itu tidak ada penduduk tetapnya jadi tidak ada yang berasal dari negara Antartika karena di negara Antartika tidak ada nah apakah foto itu benar nah menurut beberapa sumber foto tersebut pernah di klarifikasi keaseliannya keakuratannya validitasnya ternyata tidak ada validitasnya sama sekali jadi bisa dikatakan foto yang beredar di internet itu dikatakan hoax ya karena memang saat ini sangat memungkinkan sekali orang membuat sebuah imajinasi kemudian diformaliskan ke dalam sebuah AI atau artificial intelligence sesuai dengan imajinasi atau bahkan lebih lebih mirip realitas ya ketika kita mengimajinasikan foto ke sebuah AI nanti AI akan merekayasa akan memproyeksikan sedetail mungkin dan seril mungkin dan akhirnya bisa di upload itu menjadi perdebatan sampai sekarang oh ini bisa saja terjadi karena ini berhubungan dengan bumi datar gitu jadi sebetulnya tembok antartika ini berhubungan dengan konspirasi bumi datar yang saat ini masih menjadi perdebatan apakah bumi bulat atau datar dan ada sebuah peta yang ditulis oleh Claudio Nancelli peta tersebut merupakan sebuah peta yang menggambarkan ada sebuah daratan memang yang ada dibalik es antartika yang tebal itu ada sebuah daratan lagi ada sebuah daratan lagi dan ada daratan yang tak terbatas kemudian bumi yang kita tinggal ini yang ada peradaban manusianya yang kita kenal seperti sekarang ini itu dikelilingi es gitu yang esnya tebal di antartika kemudian ternyata di balik es itu ada sebuah peradaban lagi dan benua-benua lagi yang belum terjamah oleh manusia dan peradabannya lebih maju nah peta ini disebut dengan Tera Infinita ya mungkin Anda pernah dengar apa yang disebut dengan peta Tera Infinita nah dunia sains saat ini berkembang begitu pesat sehingga tidak mungkin citra satelit itu melewatkan apa yang ada di antartika itu seditil mungkin lantas apa yang sebetulnya penghuni antartika yang asli ya tentunya penghuni yang asli adalah hewan-hewan yang ada di sana mungkin beruang kutub atau mungkin laba-laba laut atau mungkin cumi raksasa dan lain sebagainya jadi itu penghuni aslinya di antartika pinguin dan lain sebagainya sehingga barangkali yang ada di balik es antartika itu yang gak ada gak ada mungkin hanya laut dan hanya laut gitu jadi gak ada yang namanya daratan di sana tapi puluhan juta tahun yang lalu antartika adalah sebuah hutan hujan tropis yang kemudian berangsur-angsur mungkin dari seleksi alam dan menjadi sebuah benua yang sangat dingin yang kita kenal seperti sekarang disebut benua antartika tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah begini bumi itu kan rata-rata orang percaya bahwa bumi bulat karena kalau bumi datar mungkin perdebatannya sangat panjang yang kita tidak bahas di video ini jadi gini pertanyaannya kalau bumi bulat gitu ya kan bumi itu di kawasan atas gitu kan ada atmosfer ada ionosfer ada eksosfer yang paling atas kemudian nanti ada lapisan-lapisan ozon sebelum meninggalkan yang namanya luar angkasa ya jadi ada batasnya gitu ada lapisan-lapisan nah kalau bumi bulat berarti kan seharusnya di kutub selatan dan kutub utara ini ada lapisan juga kan kalau misal bumi datar ya saya tidak mengatakan bumi itu datar atau bulat ya saya disini netral gitu tapi pertanyaannya kalau bumi itu bulat ya kita bayangkan gini roket itu kan bisa saja ya pergi ke bumi yang begini secara secara horizon gitu kan daripada secara vertikal oke lah mungkin konsumsi bahan bakarnya lebih banyak ke horizon daripada ke vertikal karena kan bumi kan bulat gini ya bayangannya gini kan imajinasikan bumi bulat kemudian roket kan begini jalannya nah membawa bahan bakar yang banyak ya kemudian kalau horizon kan begini seharusnya kan bisa tembus apakah bisa tembus ya bisa saja tembus tetapi pertanyaannya apakah ada lapisan-lapisan juga di kutub utara bumi atau di semua lingkar bumi karena kan kalau lingkaran kan gak ada simetrisnya ya memang bumi agak ellipse agak lonjong gitu kan berarti bisa menembus kapanpun gitu kan apakah ada lapisan seperti ionosphere dan stratosphere atau mungkin ada yang lain nah ini yang menjadi pertanyaan saya gitu ya sekali lagi ini merupakan sebuah pertanyaan yang mungkin ya gak penting-penting amat tetapi penasaran juga gitu kan karena kan kalau bumi bulat ya bisa ditembus dari mana saja kan oleh pesawat ruang angkasa mungkin oleh objek luar angkasa gitu kenapa harus dari atas juga gitu jadi dulu kan pernah hujan meteor di bumi apakah meteornya itu mengelilingi bumi kan bisa saja dari bawah dari berbagai sudut kan bisa tembus gitu kan ya itu hanya pertanyaan besar saja mudah-mudahan bisa terjawab jadi intinya kesimpulannya adalah ada apa dibalik es antartika gak ada apa-apa hanya laut dan mungkin hanya stasiun radio karena kan penting untuk navigasi-navigasi atau mungkin ada kapal-kapal yang lewat di sana sehingga ya hanya stasiun radio dan mungkin hanya laut yang ada di sana apakah anda percaya atau tidak tapi terlepas dari itu foto-foto yang beredar itu hanya hoax ya mungkin ini masih tahap penelitian ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena dunia pengetahuan semakin berkembang semakin diteliti lagi dan dunia memang penuh misteri anda simbulkan sendiri terima kasih sudah menyimak kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang lengkap diskusikan di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih